kembali di channel Heri Lono ya kali ini saya ada di daerah PKT ya banjir kanal timur Oke kali ini saya akan coba untuk mereview drone yang sudah beberapa kali saya buat videonya tapi kali ini saya akan coba untuk membuat review yaitu tes fitur yang ada di drone DJRCH36F ya Apakah fiturnya berfungsi dengan baik atau tidak ya lihat video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like komen share dan subscribe kita langsung aja buka boknya ini masih rapi ya walaupun saya sudah berapa kali membuat video tapi masih lengkap Oke eh saya siapkan dulu drone-nya Oke karena saya akan menggunakan mode ke udara ya atau pesawat jadi yang tidak perlu saya simpan aja langsung remote-nya saya ambil Oke Oke kita naikkan ya sudah stabil ya Nah sekarang saya akan coba untuk ini masih speed 1 ya lihat speednya oke seperti ini speed 1 seperti ini ya cukup slow ya ini speed 1 saya coba menggunakan speed 2 ya oke jangan terlalu jauh ya oke saya gunakan speed 2 oke ya speed 2 ya lumayan dia lebih cepat ya tapi ya tidak hanya segitu oke mantap ya oke saya putar saya gunakan speed 2 ya oke speed speed hanya ada dua dua kecepatan ya oke saya tidak boros saya gunakan speed 1 oke speed 1 lagi oke mantap ya oke berikutnya saya coba untuk flip ya flip oke oke saya taruh sini dulu flipnya oke saya coba flip oke mantap tidak jatuh dia ya oke mantap woi 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 harus tahu orientasi ya mana depan mana belakang saya coba flip kiri kanan kiri belakang depan oke mantap flip oke speed ada dua speed dan kecepatannya lumayan lah ya untuk drone sekecil ini jadi kalau untuk ngelawan angin ya sedikit terbawa kayaknya sih tapi lumayan nah saya kira hanya itu hanya dua fitur saya kira yang bisa saya kasih tahu tentang drone ini yaitu speednya hanya dua dan oke dan ada flip ya juga berfungsi dengan baik dan drone tidak jatuh ya yang lainnya hanya trim kiri kanan dan sebagainya oke hanya itu saya kira ya tapi drone oke secara secara fitur sih oke termasuk stabil oke ya saya coba bermain-main dengan drone jgrt h36f oke saya berputar-putar ya nah saya gunakan speed dua deh biar mantap nah untuk jaraknya sendiri sebetulnya bisa nyampe 30 lebih ya tapi saya tidak terlalu jauh saya coba bermain-main dekat aja oke 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 wih mantap ya berputar-putar oke berputar-putar oke berputar-putar awas nabrak berjalan di atas ais wih di atas jembatan kayu ya oke kita berjalan di atas jembatan kayu oke mantap ya berputar lagi iya wih wih Oke kita coba uji ketangkasan dengan drone jgrt h36 ini banyak tantangannya ya perlahan aja saya gunakan speed satu awas wih wah jatuh ya oke kita coba terbangin lagi Ya Speed 2 Hois mantap ya Bisa tembus kayu Oke masuk 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 Iya mantap Oke kesimpulannya Kesimpulannya adalah Drone ini termasuk drone yang Cocok untuk yang baru belajar Karena selain harganya juga murah Juga dia punya Termasuk yang stabil Drone nya ya Nah tadi fiturnya hanya sedikit sih memang Yang saya bahas Tadi trim tidak saya gunakan Trim kiri kanan depan belakang Karena drone sudah stabil ya Terus berikutnya Tadi speed Hanya ada 2 speed Ada 2 kecepatan Ya Kecepatannya untuk drone ukuran kecil ya Lumayan lah Tapi kalau dengan angin yang besar ya Ngeri ke bawah juga ya Terus berikutnya ada flip Tadi berfungsi dengan baik Dan drone tidak jatuh ya Coba kiri kanan depan belakang Oke gak ada masalah Nah cuma Hanya 2 fitur yang oke Menurut saya Yang ada di drone ini Tapi ya oke lah Mantap ya Jangan lupa Jangan lupa untuk like Comment Share Dan subscribe Sub indo by broth3rmax Terima kasih.